Halo semuanya yuk hari ini kita bikin sayur sayur lodeh yuk lodeo bahannya disini ada bawang merah bawang putih jahe dua buku dua dua batang cabai kemudian ada ada udang kering ada ketumbar bubuk ada kaldu garam santan kemudian juga ada lengkuas ini digapkan es saja sayurnya yang kita gunakan jagung manis tempeh terong kacang panjang dan juga tomat saya buang bijinya yang pertama kita haluskan semua bahan ini jahe bawang merah bawang putih kemudian cabai dan juga udang kering kita haluskan semua sebetulnya kalau ada kemiri ditambah kemiri karena stok saya tidak ada jadi saya menggunakan bahan yang ada saja Oke kita haluskan dulu semuanya kalau ada ketumbar yang bukan bubuk juga boleh tapi disini saya menggunakan kemerdeku Oke kita haluskan ini semua kira-kira bumbunya seperti ini yang mau hancur silakan lebih halus lagi silakan yang mau pakai blender pun boleh saya cukup seperti ini sekarang kita siapkan minyak panasnya kemudian kita tumis dulu sebentar Oke minyaknya sudah panas kita masukkan bumbunya kemudian kemudian umar bubuk oke aduk kembali kan tempe biar agak garing sedikit mungkin jagung oke kita masukkan santan oke yang suka santannya kental tinggal ditambah lagi ya santannya oke kita masukkan jagung jadi kita masukkan dulu yang mana kira-kira yang susah matang gitu ya yang lama lembutnya ini yang kacang panjang sayurnya ini sesuai apa yang ada di dapur aja jadi kalau kalian ada sayur lain boleh oke kita tunggu sebentar lalu kita termasukkan lagi sudah mau mendidih kita masukkan terong lalu bubuk kita tunggu mendidih baru masukkan tamatnya jangan lupa cek rasa oke baru kita masukkan tomatnya ya disini saya pakai tomat tanpa biji oke kita tunggu sekejap baru kita matikan dan siap dihidangkan selamat mencoba semuanya nah ini dia sayur lode ala ibu oh seger selamat mencoba semuanya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe assalamualaikum huu-hau-hau-hau-hau selamat menikmati